Intro 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 Pramusim Liverpool dibuka dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Kalschurer. Liverpool mengawali rangkaian agenda di pramusim dengan hasil manis non-dramatis. Ya, Liverpool berhasil menang 4-2 atas Kalschurer SC di BB Bank, Wild Park, Jerman, Kamis 20 Juli 2023 waktu Indonesia Barat. Susunan 11 pertama Liverpool di laga pramusim pertama ini lumayan mengejutkan. Trent Alexander-Arnold ditempatkan di lini tengah di antara Bobby Clark dan Dominic Soboslay. Sementara di bagian kanan, Connor Bradley mengisi posisi yang ditinggalkan sementara oleh CAA. Selain Clark dan Bradley, Komin Kelleher juga turun sejak menit awal. Liverpool menguasai permainan berbasis penguasaan bola, 70 persen dipegang oleh para penggawat The Reds. Persoalannya hanya di organisasi serangan dan pertahanan. Liverpool lebih dulu membuka keunggulan di menit ketiga lewat Darwin Nunes. Kalschurer berhasil membalas di menit ke-39 berkat Gold Larson. Di awal babak kedua, Kalschurer gantian memimpin melalui Sebastian Jung menit 50, skor kembali sama setelah Kodi Gakpol menit 69 mencetak gol. Memasuki babak tambahan, Liverpool sukses mencetak dua gol tambahan. Di Hugo Jota menjadi pelakunya masing-masing di menit ke-90 plus 2 dan menit ke-90 plus 3. Al-Etifak dikabarkan telah sepakat datangkan Jordan Henderson dari Liverpool. Klub Arab Saudi Al-Etifak dikabarkan telah sepakat untuk mendatangkan Jordan Henderson dari Liverpool FC. Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano melalui laman resmi Twitternya Rabu Waktu Setempat. Liverpool dan Al-Etifak baru saja mencapai kesepakatan prinsip tentang biaya untuk Jordan Henderson. Here we go, tulis Romano. Kapten Liverpool itu dikabarkan akan menandatangani kontrak 3 tahun sampai 2026, kontrak yang sudah disepakati gelandang 33 tahun tersebut sejak minggu lalu. Berihal biaya, The Reds dikabarkan akan menerima 12 juta ponsterling ditambah biaya tambahan. Liverpool akan menerima 12 juta ponsterling plus biaya tambahan untuk Jordan Henderson dari Al-Etifak karena kesepakatan telah disepakati, lanjut jurnalis asal Italia itu. Romano menambahkan tahap selanjutnya transfer pemilik 76 caps bersama tim nasional Inggris itu adalah menjalani tes medis ketika kedua pihak klub telah merampungkan dokumen. Klub puji debut Soboslai bersama Liverpool Jurgen Klub memuji penampilan Dominic Soboslai di laga debutnya bersama Liverpool. Ia menilai Soboslai tampil agresif di posisi gelandang kiri. Liverpool berhasil mengalahkan tim Bundesliga 2 Karschiorer 4-2 pada laga uji coba yang berlangsung di Wild Park Stadion Kamis 20 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Saling berbalas gol sempat terjadi. Manager Liverpool Jurgen Klub langsung memainkan rekrutan anyar Dominic Soboslai sebagai starter. Ia bermain sebagai gelandang kiri dalam formasi 4-3-3. Manager asal Jerman ini memuji agresifitas anak asuhnya di babak pertama. Ia juga sangat puas dengan penampilan para pemain mudanya yang jadi starter yaitu Connor Bradley dan Bobby Clark. Termasuk juga Soboslai yang menurut Klub hampir sangat baik di sisi kiri. Begini, babak pertama sudah jelas. Anak para pemain muda, para pemain dan dom adalah yang terbaik dalam counterpress. Jadi mereka dengan jelas berkata, Ya Tuhan, bos mengatakan ini dan itu. Dan mereka melakukannya. Ujar Klub dikutip dari situs Liverpool. Mereka semua harus melakukan itu. Bukan karena itu ide saya. Itu hanya karena kita harus melakukannya bersama. Saya sangat menyukai dom, terutama ketika dia di kiri terlihat sangat bagus. Bobby melakukannya dengan sangat baik. Connor Bradley super, jadi itu semua pertanda positif. Mari kita terus, mari kita terus. Ini bukan pertandingan yang menentukan musim. Kami tahu itu. Tapi kami lolos dan sejauh yang saya tahu, tidak ada yang punya masalah. Bagus, jelasnya. Jalani musim ketiga di Liverpool, Ibrahim Akonate ingin like level. Didatangkan dari RB Leipzig pada Juli 2021, Akonate telah tampil 53 kali bersama Liverpool pada semua kompetisi. Dengan mencetak 3 gol dan 1 asis, serta meraih 3 trofi yaitu Piala FA 2021-2022, Piala Liga 2021-2022, dan Community Shield 2022, demikian dilansir dari Transfer Market. Menatap musim ketiganya membela Merseyside Merah, Konate ingin memanfaatkan sesi pramusim timnya untuk mencapai tujuan lebih besar pada musim ketiganya, yaitu memenangkan lebih banyak trofi, lebih banyak gol, dan lebih banyak clean sheet. Saya memiliki banyak tujuan, banyak clean sheet, membantu tim saya, mencetak beberapa gol, dan memenangkan beberapa trofi, ucap pemain bernomor punggung 5 itu. Ya, mungkin membuat saya menjadi pemain yang lebih baik, karena saya harus berbuat lebih banyak, karena saya memiliki lebih banyak ruang untuk bertahan, ujar Konate. Konate tergabung di antara 32 pemain si merah yang mengikuti training camp di Jerman, termasuk bersama dua rekrutan anyar, Alexis McAllister dan Dominic Sobozle. Terhusus Sobozle, back 1,94 meter itu merasa senang, dapat bereuni kembali dengan pemain tim Las Hungaria itu setelah sempat satu tim di Leipzig, selama setengah musim. Saya sangat senang untuknya, dan sekarang saya pikir dia mengerti itu adalah klub yang sangat-sangat besar, kata Konate. Saya pikir hidupnya berubah ketika dia menandatangani kontrak dengan Liverpool. Saya senang dia ada di sini. Tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!